Intro Menindak lanjuti peristiwa banjir yang dialami oleh gudang distribusi makanan dan gudang semen yang berlokasi di jalan lingkar selatan kota Jambi yang diduga terjadi akibat penimbunan dan pembangunan pagar sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran air Tim Tri Blata TV Jambi turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi hal tersebut Berdasarkan temuan di lapangan, penimbunan dan pembuatan pagar yang mengakibatkan terhambatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir tersebut belum melakukan konfirmasi perizinan kepada RT setempat Menurut keterangan Ketua RT 26, Sugimin dirinya tidak pernah menerima berkas terkait perizinan pendirian bangunan baru yang kini sudah mencapai tahap penimbunan dan pembuatan pagar yang berlokasi tepat di depan makoblimop banjir tersebut Adik-adik ini datang di sini dalam rangka apa saya perlu tahu masalah kedatangan daripada adik-adik semua di sini Saya selaku di sini mungkin dapat bisa memberikan penjelasan mengenai apa-apa yang akan ditanyakan kepada saya Ini kedatangan kami ingin mempertanyakan mengenai gudang yang baru dibangun dan itu kan isunya menimbun salah satu aliran sungai sehingga menyebabkan kebanjiran di salah satu gudang itu merugikan pihak lain Itu seperti apa Pak? Apakah sudah ada konfirmasi ke RT? Oh kalau masalah itu bisa saya jelaskan sedikit di sini mungkin kelengkapannya belum lengkap tapi dapat saya jelaskan bahwa yang membangun di situ sampai dengan hari ini tidak ada melapor kepada saya selaku aparat setempat ataupun ketua RT 26 Kelurahan Kenalasan Bawah sehingga menurut aporan yang saya dapat secara lisan dari warga yang mana perusahaan tersebut telah membuat anulokasi pekerjaan Terima kasih telah menonton!